Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Naisyatun Asikin mengatakan, saat ini tim medis banyak menerima keluhan warga akibat asap pekat yang menyelimuti sejumlah wilayah akibat kebakaran sampah di TPA Antang yang terjadi sejak minggu siang. Tercatat 43 warga sudah menjalani pengobatan di sejumlah puskesmas dan di posko bantuan medis yang ada di lokasi kebakaran TPA. Rata-rata mereka yang datang mengeluhkan batuk, sesak nafas, bahkan perih di mata lantaran menghirup dan terkena asap yang berlebihan. Kendati demikian, mereka yang mendapatkan perawatan tidak sampai pada rawat inap. Ada beberapa yang datang memeriksakan diri, datang berobat di puskesmas, batuk. Kemudian yang hari pertama itu ada anaknya Sengma yang sesak nafas, mungkin karena alergi kumat asmanya. Itu yang kita khawatirkan. Kemudian batuk pilek ada 43 mengunjungi puskesmas, baik Antang, Bangkala, maupun Tamang Apak. Kondisi warga terkena dampak asap dikhawatirkan bertambah jika asap pekat yang menyelimuti sejumlah wilayah di kota Makassar belum dapat diredam. Jaringan Media.co.id adalah portal media informasi atau media cyber yang menggabungkan antara seluruh media Fajar Group, media WSM Group, media Jawa Post Group. Jaringan Media.co.id dapat dipercaya.